Kini Indonesia Siti Aisyah, bebas Heboh pemberitaan terbunuhnya kakak tiri dari Presiden Korea Utara Kim Jong-nam pada tahun 2017 Menyeret salah satu warga negara Indonesia sebagai dalang dari aksi pembunuhan tersebut Nama WNI tersebut yakni Siti Aisyah, TKW asal Indonesia yang diduga ikut andil dalam pembunuhan tersebut Hari ini adalah satu sukacita besar bagi kita semua sebagai anak bangsa Saudara-saudara, atas kerjasama itu dan atas perintah Bapak Presiden Akhirnya pada hari ini kita bisa membebaskan beliau Namun, berkat permintaan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasona Lawli kepada Jaksa Agung Malaysia, Siti Aisyah berhasil dibabaskan Seperti yang dilansir dari tribunnews.com Dirjen Administrasi Hukum Umum Kemen Humkam Rahadian Muzar mengatakan Kabar bebasnya Siti Aisyah terjadi saat berlangsungnya persidangan kasus Siti Aisyah Di Mahkamah Tinggi Syah Alam Malaysia Terima kasih buat Presiden kita, Bapak Jokowi Terima kasih buat Bapak Menteri-Menteri yang berusaha menolong saya sampai saya sekarang ini berada di Indonesia Kini Indonesia, bangga Tentang pengantin 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 pengant